Dan kita masih bahas lanjutannya, ya, EYD, EJAAN. Mudah-mudahan hari ini full, ya. Kalian itu berarti ada 60-an, ya, seharusnya, ya? Atau 70? 72. 72, ya, seharusnya, ya. Oke, deh. Berarti ini baru satu kelas, nih, hitungannya, ya, kan? Baru ada 31 orang, nih, ya. Ya, mudah-mudahan mereka cepat ngesul, ya, kan? Supaya nggak terlalu ketinggalan materinya, gitu, ya. Oke. Oke. Nah, kita mau mulai sekarang aja nggak apa-apa, ya? Gimana, nih? Mulai sekarang aja, ya? Iya, kak, ya, udah. Nggak apa-apa, ya? Soalnya udah jam 1 lewat 8, nih, ya, kan? Ya, lumayan, ya, seharusnya di 8 menit kita untuk belajar, gitu, ya, kan? Oke, terakhir. Nah, mungkin, kalau kita masih ingat, kita terakhir untuk EJAAN sudah sampai dengan nomor berapa? Untuk kelas IPS. Nomor 10 ini sudah, kan, ya? Nah, kira-kira patokannya sampai sini, nih. Nah, kita udah bahas, ini, belum, nih? Tentang cara penulisan gelar? Udah, kayaknya, kak. Udah, ya? Udah, oke. Kalau dilanjut. Nah, ini sampai nomor 15 ini? Sudah sampai sini, ya? Udah, kak. Udah? Oke. Berarti kalau misalkan kita lanjut ke nomor 16, apakah sudah sampai sini? Soalnya saya ingat, saya, kalau nggak kelas kalian, kelas IPA, gitu. Pokoknya yang udah sampai lewat dari nomor 15, gitu. Ini sudah belum? Kita baru sampai nomor 15, kak. Nomor 15, ya? Oke. Terima kasih. Oke, nomor 16, ya? Oke, sip. Nah, oke. Oke, kita mulai, ya. Dan kalau sama saya, kita berdoa dulu, ya. Wajib, wajib berdoa dulu, ya. Berdoa dengan keyakinan masing-masing, ya, kan. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini, pembahasan yang kita, apa namanya, pembahasan yang kita diskusikan hari ini, itu bermanfaat, ya, kan. Nah, terus juga semoga kalian diberi kemudahan dan pelancaran untuk segala urusan kalian, nih, ya. Baik, besok, ya, akhir November, kalau nggak awal Desember, udah mulai penilaian akhir semester PAS, ya, kan. Nah, kemudian itu juga belum tahu, ya, apakah tetap ada ujian nasional, tidak, ya, kan. Tapi yang menjelas, kemungkinan besar yang pasti, gitu, ya, akan diadakan asesmen, ya, kan. Yaitu portfolio kalian selama kalian sekolah, gitu, ya. Kayak misalkan bagaimana penilaian harian, kemudian penilaian tengah semester PTS, ya, terus PAS-nya, terus bagaimana kalian menyerahkan tugas, on time atau enggak, gitu, kan. Terus keperibadian kalian, ya, kan. Apakah kalian pernah berurusan sama BK, nah, segala macam. Nah, tapi yang jelas, terlepas dari semua itu, ya, karena memang target kita untuk persiapan UTBK, ya, kan. Mudah-mudahan UTBK-nya, ya, diberi kemudahan dan pelancaran, sehingga semua anak IPS SMA 14 menjadi, ya, mahasiswa PTN tahun 2021, ya. Amin. Oke, yuk, kita mulai diskusi kita, ya. Dan, seperti biasa, kalau sama saya, kita tipe belajaran diskusi, ya. Jadi, tolong direspon, ya, pertanyaan dari saya atau mungkin saya memberikan stimulus, nah, kalian responnya, gitu, ya. Oke, yuk, nomor 16, kita mulai. Penggunaan huruf kapital yang salah. Oke, pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas tentang huruf kapital, ya, kan. Huruf kapital yang pertama digunakan pasti untuk penamaan, ya, kan. Nama, nama orang, ya, kan. Nama tempat. Nah, itu pasti dengan menggunakan huruf kapital, ya, kan. Merk barang, nah, merk seluruh barang, ya, kan. Itu pasti dengan menggunakan huruf kapital. Yang jelas, penamaan itu harus dengan menggunakan huruf kapital, ya. Nah, karena gini, ada pertanyaan yang diajukan dari satu sekolah, ya, karena tadi pas PM, ya, kan, PM online. Ada yang nanya, ya, kan. Kak, kalau misalnya impress atau cappress, itu tulisannya kapital atau huruf kecil, Kak? Nah, oke. Kalau kalian lihat, ya, ingat yang namanya bahasa Indonesia, selalu perhatikan konteks kalimatnya, ya. Kalau konteks kalimatnya itu bukan penamaan, maka dengan menggunakan huruf kecil, ya. Tapi kalau konteks kalimatnya itu berupa penamaan, maka wajib dengan menggunakan huruf kapital, gitu ya. Jadi, kalau misalkan impress, ya, atau cappress, ya, kan. Misalkan, nih, contohnya begini. Sebentar, ya. Anonetnya mana, ya? Mana, nih, mana, nih, mana, nih, mana, nih? Nah, oke. Tadi contoh kata cappress, ya. Cappress, ingat ya, cappress itu kan bukan lembaga, ya, kan, bukan kelembagaan. Maka sebenarnya harusnya kan cappress tulisannya begini, nih. Nah, begini, ya. Keputusan presiden, ya. Nah, tapi, kalau dia konteks kalimatnya seperti ini, presiden mengeluarkan cappress yang baru. Nah, kalau tulisannya seperti ini, cappressnya, huruf kecil, ya. Nah, kenapa? Karena bukan pelembagaan. Ingat, ya, kalau dia, apa, kalau singkatan yang diambilnya itu adalah gabungan-gabungan bagian kata, nah, ingat, dilihat dulu, lembaga atau bukan lembaga. Kalau dia lembaga, huruf pertamanya huruf kapital. Tapi kalau bukan lembaga, nah, dengan menggunakan huruf kecil semua, ya. Kayak kata pemilu. Nah, pemilu, pilkada, tulisannya dengan huruf kecil, ya. Tapi, kalau dia menjadi suatu penamaan, kayak misalkan, mari ikuti pilkada 2009. Nah, itu kan penamaan. Kalau penamaan, terunya dengan menggunakan huruf kapital, gitu ya. Tapi seharusnya dengan huruf kecil. Tapi kalau misalkan konteks kalimatnya penamaan, dengan menggunakan huruf kapital, ya. Oke, contoh kepres. Nah, kepres, kalau kalimatnya seperti yang ini, nah, presiden mengeluarkan, mengeluarkan kepres yang baru, itu pakai huruf kecil, ya. Huruf kecil. Tapi, kalau contoh kalimatnya seperti ini, misalkan, ya, aturan ini, aturan ini terdapat dalam kepres nomor 5, nah, gini, ya, tahun 1995. Nah, kalau bentuknya seperti ini, dengan menggunakan huruf kapital, ya. Kenapa? Karena kepres nomor 5 tahun 1995, itu adalah penamaan, ya, nama aturannya. Nah, jadi kepresnya itu dengan menggunakan huruf taknya kapital. Tapi kalau konteks kalimat yang pertama, presiden mengeluarkan kepres yang baru, hanya kecil. Kenapa? Karena konteks kalimatnya, kata kepres di sini, bukan penama-penama. Gitu, ya. Oke, ya. Nah, jadi ini kasus untuk kata-kata, ya, yang mungkin sekilas kayak, kayaknya harusnya pakai huruf besar, gitu, ya. Nah, tapi lihat, ingat, yang namanya bahasa Indonesia harus sesuai dengan konteks kalimat, ya. Kalau konteks kalimatnya penamaan, nah, itu dengan menggunakan huruf kapital. Tapi kalau bukan penamaan, pakai huruf kecil semua, ya. Kayak tadi, contoh kata pilkada, ya kan, kalau misalkan pilkada, saya akan mengikuti pilkada tahun ini. Nah, kalau seperti ini, P-nya kecil. Kenapa? Karena pilkadanya bukan penamaan. Ya, dia hanya berupa singkatan. Dan singkatannya bukan pelambagaan. Makanya pakai huruf ke kecil. gitu, ya. Tapi, kalau contohnya seperti ini, kalimatnya yang kedua, ya. Oke. Saya akan mengikuti pilkada jawa barat 2021. Nah, kalau seperti ini, huruf kapital. Kenapa? Karena pilkada jawa barat 2021, itu adalah penamaan. Gitu. Jelas, ya. Nah, jadi hati-hati untuk menggunakan huruf kapital. Yang jelas, huruf kapital yang pertama itu digunakan untuk penamaan. Gitu, ya. Oke. Nah, yuk kita lihat di sini. Langsung aja, ya. Yang pertama, penamaan. Terus, yang kedua digunakan sebagai gelar, jabatan, dan tempat. Asalkan diikuti dengan nama. Ya, terus yang ketiga digunakan sebagai kata sapa? Kata sapaan. Ya, kata sapaan seperti Selamat pagi, Bu. Terima kasih atas bantuan saudara. Nah, saudara kita lagi menghadapi orangnya. Saudaranya jadinya S-nya besar. Gitu, ya. Tapi, kalau saya mempunyai empat saudara, S-nya kecil. Kenapa? Karena kita tidak menghadapi orangnya. Yang dimaksud kata sapaan itu adalah kondisi atau konteks kalimat seolah-olah kita sedang menghadapi orangnya. Gitu, ya. Terus, yang keempat sebagai kata ganti penamaan. Ya, misalkan Desa ini akan didatangi lurah. Nah, di desa apa? Desa ini akan didatangi lurah. Kita tidak bilang nama asli Pak Lurahnya. Gitu, ya. Tapi, kita langsung menamakan dia dengan jabatannya. Nah, itu baru ya dengan menggunakan huruf kapital. Ya, jadi ada empat konteks, ya. Kalau dengan menggunakan huruf, tapi, kapital. Ya, oke. Kita lihat soal nomor 17. Nah, 17 deh. Nomor 16. Silahkan. Penggunaan huruf kapital yang salah. Nah, yang salah. Oke, saya tanya ya. Yang A. Tujukan surat itu kepada Ibu Aminah. Oke, apakah ada kesalahan di konteks kalimat yang A? Tidak. Tidak. Oke. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Karena Ibu Aminahnya sudah tukar. Ya, oke. Karena Ibu Aminahnya itu, apa namanya, memang nama orang itu namanya Ibu Aminah. Gitu kan ya. Oke, sip. Next. Contoh bahasa fleksi adalah bahasa Inggris. Apakah ada kesalahan untuk kalimat B? Marcella, silahkan. Oh, mungkin enggak, enggak. Udah betul. Udah betul. Jadi, bahasa Inggrisnya B-nya besar gitu ya? Iya. Oke, sekarang saya tanya untuk Nikolas, Justin. Kalau menurutmu yang B itu salah atau benar? Kalau menurut saya... Salah satunya dimatikan dulu. Kalau enggak HP-nya, laptop-nya. Kamu mungkin pakai dua ya? Kalau menurut saya, itu kayaknya salah deh. Kayaknya harusnya bahasa Inggris B-nya kecil, I-nya gede. Kenapa? Kenapa, Nik? Enggak tahu juga, Pak. Oke. Next, Bil, ya. Tip. Oke, kita lihat yang C. Kita lihat yang C. Di selatan Indonesia sering dilanda badai. Nah, Diva Melia. Diva? Yuk, menurut kamu yang C ini benar atau salah, Diva? Di selatan Indonesia sering dilanda badai. Nah, ini benar atau salah? Salah. Mungkin salah, Kak. Kenapa salah, Diva? Oke, selatannya di sini? Selatannya yang lebih kecil. Selatannya yang lebih kecil? Seharusnya S-nya besar? Iya, karena diikuti nama Indonesia. Oh, gitu. Oke. Sekarang, saya tanya untuk yang D. Elena. Elena. Itu kayaknya benar, Kak. Kalau yang D benar? Iya. Kalau yang D benar, menurutmu yang salah yang mana, Len? Kayaknya yang C, Kak. Selatannya harusnya kayaknya besar. Selatannya harusnya besar. Oke. Sekarang, saya tanya ke Cecil, ya. Cecil? Iya, Kak. Oke. Kalau menurut Cecil yang E benar atau salah, Nak? Benar. Benar. Terus menurutmu yang salah yang mana, Cecil? Kayaknya yang C. Yang C. Seharusnya selatannya S-nya besar gitu, ya? Iya. Oke. Thank you buat semuanya. Nah, sekarang ya, saya tanya ya. Kalau negara Indonesia, N-nya besar atau kecil? Besar. Negara Indonesia, N-nya besar, ya. Oke. Terus, kalau Republik Indonesia, R-nya besar atau kecil? Besar. Besar. Besar, ya. Besar. Oke. Republik Indonesia, R-nya besar. Sip. Warga Indonesia? Warga Indonesia. Warga itu tempatnya atau orangnya? Orang-nya. Orang-nya. Nah, kalau merujuknya ke orangnya, W-nya besar atau kecil, Nak? W-nya kecil. Nah, warga Indonesia itu, W-nya kecil. Nah, ya. Bangsa Indonesia, bangsa itu orangnya atau tempatnya? Orang-nya. Orang-nya. Betul, bangsa itu orangnya. Ya. Oke, kalau tempatnya negara. Tidaknya gitu ya. Kalau tempatnya itu negara atau kerajaan. Nah, orangnya itu bangsa. Ya, bangsa, warga, penduduk. Nah, ya. Jadi, warga Indonesia, W-nya kecil. Bangsa Indonesia, B-nya juga kecil. Penduduk Indonesia, P-nya juga kecil. Ya. Nah, sudah bisa dibedain nih. Bisa di apa sekilas nih. Jadi, negara, republik itu kan menunjukkan tempat ya. Warga, bangsa, penduduk menunjukkan bukan tempat. Ya kan? Kalau bukan tempat, berarti kan terkuduk kecil. Sekarang saya tanya. Berarti, ya. Bahasa Indonesia, B-nya kecil atau besar? Kecil. 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 Ya. Kecil. Jadi, yang menunjukkan huruf kapital itu adalah tempatnya, guys. Salah satunya. Nah, huruf kapital itu dipakai untuk tempatnya. Jadi, kalau tempatnya pakai huruf kapital. Tapi, kalau untuk orangnya, atau bukan tempat, ya. Kalau bukan tempat, itu tidak dengan menggunakan huruf kapital. Kapital. So, bahasa Indonesia itu seharusnya B-nya kecil. Nah, bahasa Indonesia, B-nya kecil. Tapi, kok, kayak saya pernah lihat deh bahasa Indonesia B-nya besar. Kalau B-nya besar, itu digunakan untuk konteks, ya. Mata pelajaran. Barunya. Itu pakai huruf kapital. Ya. Jadi, kalau misalkan dengan menggunakan kapital seperti ini. Bahasa Indonesia seperti ini. Ya. Bahasa Indonesia. Begini, nih. Nah, ini kalau konteksnya itu berupa mata pelajaran. Ya. Contoh, kayak misalkan nilai bahasa Indonesia saya 100. Nilai bahasa Indonesia saya 100. Berarti konteks kalimatnya mata pelajaran, kan. Nah, jadi itu dengan menggunakan B-nya kapital. Gitu. Tapi, kalau bukan mata pelajaran, dan bukan tempat, maka dengan menggunakan huruf kecil. Gitu, nak. Ya. Nah, jadi kalau saya tanya, Pulau Jawa berarti P-nya besar atau kecil? Pulau Jawa? Besar. Besar. Oke, ya. Pulau Jawa, P-nya besar. Ya. Nah, tapi kalau suku Jawa? Kekil. Kekil. Kekil, suku itu orangnya. Ya, suku Jawa itu orangnya. Jadi, S-nya kecil. Ya. Oke. Berarti kalau orang Jawa? Kecil. Kecil. Iya, orang Jawa O-nya kecil. Gini. Ya, orang Jawa. Gini, ya. Nah, berarti bahasa Jawa B-nya kecil atau besar? Kecil. Kecil. Bahasa Jawa B-nya kecil. Kalau gula Jawa? Nah, kalau gula Jawa, ya. Kalau gula Jawa, G-nya kecil. G-nya juga kecil, guys. Ya. Jadi gitu ya. Pulau Jawa, P-nya besar. Suku Jawa S-nya kecil. Bahasa Jawa, B-nya kecil. Gula Jawa, B-nya kecil. Gitu. Ya. Oke. Misalkan lagi, ya. Kota Ambon. K-nya besar. Ya, kan? Kota Ambon. Ya. Oke. Orang Ambon. A-nya. Eh, A-nya deh. O-nya kecil. Ya. Orang Ambon. Nah. Pisang Ambon. P-nya kecil. A-nya pun juga kecil. Gitu. Jadi kalau yang nama-nama makanan, itu pakenya huruf kecil semuanya. Ya. Kenapa? Karena dia tidak menunjukkan penamaan dan tidak juga menunjukkan nama tempatnya. Gitu. Ya. Oke ya. Jadi ingat, kalau menunjukkan bahasa, nah, dia lihat dulu. Dia itu mata pelajaran atau bukan? Kalau dia berupa mata pelajaran, oke. Besar. Ya. Bahasa Indonesia, Matematika. Matematika M-nya itu kecil. Tapi kalau dia menunjukkan mata pelajaran, M-nya besar. Gitu. Ya. Jadi kalau misalkan nilai, atau hari ini, hari ini ada pelajaran matematika, M-nya besar. Seperti ini. Ya. Tapi, kalau misalkan, misalkan ini memakai rumus matematika. Nah, kalau seperti ini, konteks kalimatnya seperti ini, M-nya kecil. Gitu. Karena tidak menunjukkan mata pelajaran. Ya. Tapi kalau untuk konteks kalimatnya yang di atas, hari ini ada pelajaran matematika, M-nya kapital. Kenapa? Karena itu penamaan. Gitu. ya. Jadi, nomor 16, ternyata yang salah. Itu jawabannya adalah yang B. Contoh bahasa fleksi adalah bahasa Inggris. Nah, apakah bahasa Inggris di sini konteksnya itu mata pelajaran? Bukan. 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 Jadi, B-nya harusnya pakai huruf kecil. Ya. Nah, gitu. Jadi, jawabannya ini yang salah. Itu yang B. Saya mau nanya dong. Yuk, silahkan. Itu kan yang Pulau Jawa. Terus, bahasa juga misalnya Pulau Indonesia. Terus, kalau misalnya pakai imbuhan kean, itu kayak gimana? Kepulauan, Kepulauan Seribu misalkan. Iya. Kepulauan Seribu, Kepulauan Indonesia misalnya gitu. Konteks Indonesia, bukan tempat-tempat kayak daerah dia, tapi kayak Indonesia. Jadi, Kepulauan Indonesia itu kean, itu kan pakai imbuhan kean. Itu, atau, itu, dia atau pakai kapital, atau, depan apa, berdasarkan apa gitu. Oh, gini. Tetap aja, dilihat dulu kalimatnya. Ya. Kayak misalkan, mereka tinggal di Kepulauan Indonesia. Nah, misalkan gitu ya. Mereka tinggal di Kepulauan Indonesia. Tanya besar. Kenapa? Karena memang itu menunjukkan penamaannya. Kepulauan Indonesia. gitu ya. Tapi kalau misalkan, cuma Kepulauan aja, gitu ya, Kepulauan aja, kayak misalkan, Indonesia terdiri, Indonesia terdiri dari Kepulauan, misalkan gitu. Nah, itu kaknya kecil. Gitu. Ya. Nah, jadi kayak misalkan, tadi ya, kalau misalkan Kepulauan Indonesia ya, Kepulauan Indonesia, nah, tergantung konteks kalimatnya. Dia menunjukkan tempat, atau bukan? Gitu. Kalau misalkan dia menunjukkan tempat, kaknya pasti besar. Ya. Jadi kayak misalkan, tadi ya, mereka tinggal di Kepulauan Indonesia. Nah, kaknya besar. Atau misalkan, Kepulauan Indonesia, Kepulauan Indonesia, terdapat banyak suku, misalkan gitu. Nah, kaknya besar. Gitu. Ya, tapi kalau misalkan, mereka tinggal di Kepulauan saja, gitu, di Kepulauan saja, tidak diikuti dengan namanya, itu dengan menggunakan, kak, kecil. Gitu. Ya, jadi lihat dulu konteks kalimatnya. Dia itu menunjukkan penamaan tempat, atau bukan? Kalau dia menunjukkan penamaan tempat, kapital. Tapi kalau tidak menunjukkan penamaan tempat, kecil. Gitu aja. Ya, tapi kalau pun juga itu harus diikuti dengan, harus diikuti dengan nama itunya juga, nama tempatnya juga, gitu. Ya, silakan. Gitu ya. Nah, tapi ingat, kata daerah, kata kawasan, sama kata sekitar, itu pakai rup kecil. Nah, tiga konteks kata itu, ya, saya baru ingat nih. Ya, jadi biar sekalian ya. Jadi kalau untuk konteks, ini udah ya, yang cerita-cerita ini udah ya, jadi biar aku hapus dulu. Sudah? Aku save dulu deh, aku save ya. Nanti kalau misalkan memang, mau minta, apa namanya, mau minta coret-coretannya, nanti silakan minta ke Kak Tucil, nanti biar Kak Tucil dihubungkan ke saya ya. Oke, jadi kalau misalkan, tadi ya, untuk konteks kata daerah, ya, kata daerah, kemudian kawasan, sama kata sekitar. Nah, ini pakenya huruf kecil guys. Ya, kecuali, nah, kecuali kalau penamaan, ya penamaan tetap ya, penamaan, tetap konteksnya penamaan. Contohnya kayak daerah istimewa Yogyakarta, ya pasti, itu pakai huruf kapital, ya daerah istimewa Yogyakarta. ini pasti pakai huruf kapital, ya, daerah khusus ibu kota. Nah, daerah khusus ibu kota. Ibu kota dipisah atau digabung? Masih ingat nggak? Ibu kota pisah gabung? Gabung. Gabung. Ibu kota dipisah gabung? Gabung. Ibu kota dipisah? Ibu kota dipisah? Ya, silahkan dicek di KBBI deh. Ibu kota itu dipisah ternyata. Ibu kota, wali kota, itu dipisah ternyata. Ya, jadi kayak, kenapa ibu kota itu dipisah? Ya, sama, karena ada kata ibu tiri, ada ibu kandung, ada ibu jari, gitu. Makanya, makanya tulisannya dipisah. Ternyata, ingat ya, kata ibu kota sama wali kota, itu dipisah tulisannya. Ya, oke, daerah khusus ibu kota Jakarta, ya tetap. Ini pakai dengan huruf, menggunakan kapital. Kenapa? Karena itu memang nama. Gitu ya, tapi kalau bukan penamaan, dengan menggunakan huruf kecil. Gitu ya, ingat ya, misalkan, mereka tinggal di kawasan Pulau Gadung, misalkan gitu ya. Nah, mereka tinggal di, di kawasan Cawang, di kawasan Cawang, misalkan. Nah, kawasan Cawang, kaknya kecil guys. Ya, kenapa? Karena kata kawasan Cawang, itu nggak jelas titiknya. Gitu, kecuali kalau misalkan kayak, jalan, jalan Gatot Sebrotoy, itu kan jelas titiknya, nama jalannya itu, gitu kan. Tapi kalau kawasan Cawang, nggak jelas titiknya. Ya, kawasannya sebelah mana nih? Gitu ya. Jadi untuk kata kawasan, kata daerah, kata sekitar, itu pakai huruf kecil. Ya, kecuali kalau memang penamaan, memang namanya kayak daerah istimewa Jakarta, sama daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Gitu. Oke. Nah, tapi kalau untuk yang C, di selatan Indonesia sering dilanda badai, nah, sekarang saya tanya, Jakarta Selatan, Kalimantan Selatan, selatannya pakai huruf kecil atau huruf besar? Jakarta Selatan, Kalimantan Selatan. Nah, itu pakai huruf kecil atau huruf besar? Sumatera Selatan. Selatannya? Besar. 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 Nah, kalau arah mata anginnya di belakang, ya, ya tadi tuh, Jawa Barat, Jawa Timur, ya kan? Nah, terus, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, Jakarta Utara, kalau mata anginnya di belakang, besar. Tapi kalau mata anginnya di depan, Selatan Indonesia. Nah, Selatan Indonesia tuh jelas tempatnya nggak? Selatan Indonesia gitu. Ada titiknya nggak? Lebih jelas titiknya, Selatan Jakarta, atau Jakarta Selatan? Titiknya yang lebih jelas. Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, yang lebih jelas titiknya. Coba kalau kamu cek di Google Map, Jakarta Selatan, titiknya ada. Tapi kalau Selatan Jakarta, dia bingung, Selatan Jakarta sebelah mananya nih, gitu. Ya, oke, jelas ya. Jadi kalau mata anginnya di depan, pakai huruf kecil mata anginnya. Tapi kalau mata anginnya di belakang, barunya pakai huruf kapital. Ya, so, jadi nomor 16, jawabannya itu yang? B. Oke? Oke ya. Oke. Sebelum ke nomor 17, ada yang ingin tanya? Mengenai huruf kapital? Silahkan. Oke ya. Kita lanjut ke nomor 17. Mana nih, mana nih, mana nih. Ya, oke. Kita ke nomor 17. Yuk. Belokkan sepedamu di belokan pertama. Oke. Belokkan sepedamu di belokan pertama. Oke. Menurut kalian, kira-kira, yang mana yang double, dan mana yang satu? Yang depan, yang double, belakang satu. Oke. Yang A ya? Yang A deh. Maksudnya yang pertama, yang pertama yang kaknya? Double. Double. Betul. Terus kalau belokan pertama, kaknya? Satu. Iya, betul. Jadi kalau imbuhan kan, ya, kalau imbuhan akhiran kan, itu menunjukkan, kata kerja aktif. Ya. Jadi kalau akhiran kan, itu menunjukkan kata kerja aktif. Kata kerja aktif. Sedangkan kalau akhiran an, itu menunjukkan benda. Nah, itu benda atau tempat. Sudah. Gitu ya. Jadi, yang betul jawabannya itu yang, aku agak-agak ketutup sama notif, apa notif, notif, notifku nih. Itu berarti yang A ya? Jawabannya ya? Iya. Iya, yang A ya? Oke. Cip. Oke. Kita ambil jawabannya ya. Oke. Next, kita ke nomor 18. Mana nih, save-nya. Save, save. Oke. Kita ke nomor 18. Penulisan nama jabatan dengan huruf berikut ini. Nah, yuk. Kalau jabatan, asalkan diikuti dengan namanya ya. Diikuti dengan namanya, dia barunya pakai huruf kapital. Oke. Yang mana tuh? Mau nama orangnya, ataupun nama tempatnya. Barunya dia dengan menggunakan huruf kapital. Yuk, silahkan. Kira-kira. Yang A, benar, salah. Benar. Benar. Nah, oke. Yang B, benar, salah. Benar. Kenapa benar, Mel? Karena jabatan menteri dalam negeri gitu. Oke, karena memang nama jabatannya, ya kan? Nama jabatannya, ya menteri dalam negeri. Ya kan? Untuk jabatan dari departemen dalam negeri. Jadi, B itu benar. Oke. Next, guys. Yang C, benar, salah, guys. Salah. Salah. Kenapa, guys, salah? Nggak ada nama tempat. Nggak ada nama tempat. Tapi ada selawesi tengahnya. Dipisahkan sama di. Kalau di. Betul, 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 betul. Nah, jadi, kalau ingat ya, dia walaupun nama jabatan, ataupun nama gelar gitu ya, nama jabatan, kalau misalkan dia dipisah sama nama tempatnya. Kalau dipisah sama nama tempatnya, itu dipakai huruf kecil. Ya. Tapi kalau dia mepet sama nama tempatnya, ya tetap dengan menggunakan huruf kapital. Ya. Oke, ini satu menit lagi nih, ininya. Nanti, apa, kalian join lagi ya. Lagi nanti ya. Jangan keluar ya, karena aku belum di. Belum di absen nih. Oke. Yuk. Nganjut. Nah, jadi, jadi ya, kalau misalkan, selamat menikmati.